Assalamualaikum teman Kali ini kita akan coba mereview Hasil pembuatan pupuk organik cair Dari bahan limbah buah-buahan Buah yang kita pakai adalah Buah semangka, buah melon Buah pisang, buah jambu Dan buah salak Dengan campuran mikroorganisme Kita pakai EM4 Dan sumber makanan mikroorganisme Kita pakai larutan gula merah Limbah buah-buahan yang sering kita pakai Atau selama ini ada Yang kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair Ini berlalu dilakukan teman Dikarenakan Jika potensi limbah buah-buahan Bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair Maka dapat mengerangi jumlah volume Sampah buah-buahan yang menempuk Dan menimbulkan bau yang tidak sedap Potensi yang dapat dilihat dari pupuk organik cair ini Yaitu Mengandung unsur nitrogen Unsur phosphor Kalium Vitamin Kalsium Zat besi Natrium Dan magnesium Kandungan yang ada pada POC buah-buahan ini Berguna bagi kesuguran tanah Sehingga ada potensi dijadikan pupuk organik cair Ataupun Bisa dipakai mikroorganisme lokal Pupuk organik cair bisa dijadikan alternatif lain Sebagai usaha dalam menyebaskan tanah Dari pengaruh negatif atau residu kimia Yang selama ini dijadikan untuk menyuburkan tanah Maka akan menghilangkan sifat negatif residu kimia yang dihasilkan Nah Untuk perawatannya teman Kita akan buka tutup botol ini Atau tutup galon ini Minimal satu hari sekali untuk menghilangkan uap yang ada di dalam botol ini Uap ini adalah uap dari fermentasi antara buah-buahan dan mikroorganisme yang kita masukkan atau M4 tadi Kita bisa lihat Maka jika kita tutup ini akan mengeluarkan gas Jadi gas ini akan keluar setelah perlahan teman Kita buka perlahan aja Ini gas yang keluar itu wangi buah-buahan dan hampir seperti wangi tape teman Kita buka lagi teman pelan-pelan Maka gasnya akan keluar Jadi akan sering kita ulangi seperti ini Sampai benar-benar buah-buahan yang ada di dalam galon ini Terurai semua menjadi pupuk atau sarinya sudah menjadi pupuk organisi sair Kita bisa manfaatkan dalam waktu satu minggu Untuk menyuburkan tanaman kita teman Nah bagaimana perawatan atau cara memantau pupuk kita dalam kemasan seperti ini Intinya adalah kemasan tertutup dengan rapat Terhindar dari cahaya matahari Dan kita selalu pantau Pengeluaran gas dari fermentasi Semoga bermanfaat teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pupuk organik cair dari buah-buahan Mantap